Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Di video kali ini kami kedatangan sebuah soundcard dari Index Dan inilah Soundcard Index IS-1 Sebuah soundcard profesional baru yang beredar di pasaran saat ini Soundcard di bawah 300 ribuan ini merupakan soundcard kelas profesional Bagaimana bentuk dan performanya? Mari kita unboxing dan review singkat soundcard yang baru beredar di pasaran ini Kami tidak mereview secara detail, hanya review singkat saja Kardus pembungkusnya terlihat simple dengan warna dominan putih Dan ada list biru mudanya Dengan gambar antar muka soundcard dan ada tulisan Index Bagian belakang ada beberapa keterangan tentang soundcardnya Dan di dalam kardusnya kita akan mendapatkan buku petunjuk Yang harus kalian baca Biar kalian tidak bingung dalam pengpresian soundcardnya nanti Setelah itu, kita akan mendapatkan kabel USB Type A ke Type C Kita juga akan mendapatkan kabel USB Type C ke Type C Kita akan mendapatkan kabel USB Type C ke Type C Setelah itu, kita akan mendapatkan kabel USB Type C ke Type C Semua kabelnya berwarna hitam Dan inilah bentuk fisik soundcard Index ES-1 Setelah itu, kita akan mendapatkan kabel USB Type C Terima kasih telah menonton! I'm so gone, no I'm never turning back I won't stop, I'm a fight until there's nothing left It's so one, you're gonna be hurting back Cause I've been to hell and back You don't wanna make me mad I stay strong, you will never see me crack Bahan soundcardnya dari plastik Kemasannya rapi Bila dipukul, terasa mantap, tapi ringan Mungkin karena terbuat dari plastik Ada sekitar lebih dari 8 tombol putar yang terbuat dari plastik juga Dan tombol-tombol yang terbuat dari karet silikon Terasa nyaman diputar Tombol karet silikonnya terasa mantap ditekan Sangat rapi pengerjaannya Di bagian sisi depan terdapat colokan live Seperti condenser mic 1, condenser mic 2, dan condenser mic 3 Wow, ada 3 condenser mic di soundcard ini Ada juga headset Colokan live 1 dan live 2 Acompany untuk musik OTG atau PC live Dan colokan charging Dan di bagian sisi belakang Terdapat lubang colokan airphone 1 dan airphone 2 Wow, terdapat 2 airphone Oke, mari kita tes kecil-kecilan soundcard Inback ES1 ini Pertama-tama, kita hidupkan dengan menekan tombol power selama 2 detik Soundcardnya akan menyala seperti di video Oke, mari kita coba saja suaranya Kita tes beberapa efek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, kita akan meng-unboxing, men-review, dan mengetes sebuah soundcard dari Inbacks Oke Di video kali ini, kita akan men-review, men-review, dan men-review, dan men-review, dan men-review, dan men-review, dan men-review Assalamualaikum Di video kali ini, kita akan meng-unboxing, tes Lolli voice Berikut adalah soundcard dari Inbacks Tes, ini adalah suara pop dari Soundcard Invex Semua tombol-tombolnya pasti kalian sudah tahu fungsi-fungsinya Karena semua tombol efek, fungsi-fungsinya semuanya sama juga seperti yang terdapat di Soundcard merek lain Yang membedakan hanya kualitas suaranya Dan menurut saya, kualitas suara dari hasil Soundcard Invex ES-1 ini mantap Bass-nya pas, semua efeknya berfungsi Untuk lebih jelasnya, kalian bisa beli sendiri dan rasakan perbedaannya Dan mungkin tanpa kalian sadari, suara yang saya hasilkan di video ini Itu dari awal sampai saat ini menggunakan Soundcard Invex ES-1 ini Tanpa diedit dan ditambahkan filter di aplikasi Hanya penyesuaian di tombol triple, mid, dan bass-nya saja Demikian tadi unboxing, review, dan pengetesan singkat produk Soundcard Invex ES-1 Kalian bisa membelinya di link yang sudah saya selipkan di deskripsi di bawah Apabila kalian suka dengan konten-konten di channel ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya Demikian dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa jaga kebersihan Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman Dan pastinya, jangan lupa sholat Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya InsyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax